Oh posisi dia udah ngegantung di ngegantung iya ngegantung banget di jurangnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bahagia sekali malam ini gue Saya yang kurang bahagia Jadi gara-gara gak dapet kelas mesi di bahasa itu Dia mas seneng makan banyak Ntar tidur nyenyak tuh Masih bisa dikasih tidur nyenyak ya Temen-temen kangen banget sama duo akang gendang Kebetulan pas banget ada gendangnya disini Sekarang gue lagi ada waktu berkunjung ke Maleber Jadi kebetulan kita pas ada kegiatan bareng Ada acara di Soekabumi kan ya Acara milatnya United Jawa Pulang mampir ke Maleber Dan kayaknya udah lama banget gak ngonten ya Kang Gak ngonten bareng Gak upload Udah lama nih Pas 1, pas 2 Mana nih pas 2 nya? Oh di pancak kaki Jadi mudah-mudahan cerita ini bisa Ya agak sedikit mengenang ya Kang Mengobati lah Mengobati awal-awal dulu kita ya Ya apa gitu ya Nah jadi gue punya rezeki lagi artinya Kang Akri ini berusaha selama ini kurang lebih 6 bulan ya Kang Ya Mengapalin cerita ini Mengingat-ngingat Dan akhirnya udah Udah hafal banget Apa nih yang mau diceritain Eh sebentar Pancak kaki apa kabar Sama Awai apa kabar Alhamdulillah Alhamdulillah kita Kita sama baik-baik aja lah Jadi Berapa bulan kita ya Bang Gak ketemu ya Nah Hampir 5 bulan 5 bulan 6 bulan ya Tapi Pan disini Tapi gak kita yang ngonten ya Sebentar ya Jadi Bang Awai dengan kesibukannya Di Jogja sekarang Jogja Bang ya Nah kita juga dengan kesibukan kami Seperti biasa Kami Selalu tidur cepat Karena takut besoknya Kesiangan kalo nganggur Hebat ya Hehehe Keren Jadi Sinar pagi masih mempercayai kita Sekarang kita lagi Bukannya project ya Ketinggian nombongan kita ya Lagi Coba ngebangun Tempat camping baru lah Namanya Maleber Camp Buat temen-temen juga yang mau camping Sitaranya Bertabek Oke Monggo Searching aja Instagramnya Maleber Camp Disini ada Kang Akhri, Kang Indra Tempatnya hajib Mak banget Disini saya rasa tempatnya Ini aulanya ya Kang ya Ini aulanya Kebetulan kita juga Ngebase-nya disini Oke Maleber Camp base-nya disini Sekalian Pancakaki juga ikutan disini Numpang gak ya Sekalian Menumpang gitu Gak apa-apa lah Numpang dulu Siapa tau kan besok dibeli ini Amin amin Enggak banget Horor Enggak Saya gak minat bisnis perkebunan Tambang gagal Gara-gara mikirin ini Perkebunan Oke Geng Ini Kang Akhri apa Kang Indra yang mau cerita Kang Akhri Sebetulnya saya Kang Akhri Oke sih gini-gini Katanya iya Oh oke Nah Aduh Iya saya gugup lagi eh Ketemu lagi Bang Awe Untung sekarang mau bisa senyum Karena kita nyeritainya bukan horor Evakuasi Bang Evakuasi Bang Gitu Jadi Harusnya sebagai seorang volunteer yang gak jauh-jauh ya Iya Monggo Ini kejadiannya tuh E 2010 Yang kebetulan Kejadiannya Sama Tamu saya lah gitu Waktu itu Saya lupa ingat Hari Jumat Hari Rabunya Saya ditelepon sama temen di Jakarta Dia bilang Kri Mau gak nganterin Temen gua Katanya Siapa Ada tadi Ya lu Belum ketemu Katanya Iya Makanya nanya siapa Kan gitu Habis itu Berapa orang Lima orang Wah saya bilang Bokingnya gimana ya Harusnya kan Seminggu sebelum ya Tapi saya nanya ke petugas Ya masih ada kuota gak Kan gitu Udah kirimin aja Dulu itunya apa Datanya KTP Eh Potokopi KTP Segala macam Foto aja lah Waktu itu lima orang bang Lima orang Saya ingatnya tuh Ketua kelompoknya tuh Teddy Teddy Eh Maaf Ketua kelompoknya tuh Saya Saya juga ikut Boking Karena saya juga harus Masuk asuransi Poluntir juga manusia kan Lewat mah Siapa yang mau nanggung kan Waktu itu jadi Saya dimasukin kerombongan gitu Mereka yang bayar lah Oke Jadi waktu itu ketua rombongannya itu Ya saya sendiri gitu Teddy itu anggota lah Ke bawahnya Saya gak tau Yang yang teringat tuh ya Teddy Karena dia nanti yang korbannya Jadi yang selalu diingat tuh Teddy Teddy Jadi kalau yang lainnya Namanya lupa Lupa Temennya Ya temennya gitu Ini kejadiannya tuh 2010 2010 Ya singkatnya tadi Boking segala macem Saya bilang Om Temen Om udah pernah naik gunung belum Kan gitu Oh kalau yang ini yang dua udah Cuman kalau yang tiga dia pemula Belum Mereka itu bilang Yang lima ini Persiapan naik smeru Katanya gitu Oke oke Berarti kan Saya kasih informasi lagi lah Tentang gede pangrango Tentang persiapannya Apa ya aja yang dibawa gitu Eh Apa Karena kita mau Pia Putri kan Waktu itu Pia Putri Jadi Saya bilang Nanti tracknya begini Tracknya begini Tolong sampein gitu Nah Habis itu Kita singkatnya Ketemulah di hari Jumat pagi Jumat pagi Mereka berangkat di Jakarta itu Jam tigaan lah gitu Jam tigaan sih kita ketemu di Cibodas Mereka taunya Cibodas aja Gunung Putri kan Mereka belum Belum tau Jadi Di Cibodas Saya Saya tungguin di Cibodas Bareng-bareng lah Ke Ke Gunung Putri Karena kan si Maxi nya udah dapet lah gitu Lewat Putri Putri Biasa Sampai ke Putri Saya di Cibodas kenalan dululah gitu Saya Akri-akri-akri gitu Biar mereka juga Apa Kalau nggak kenal kan nggak Nggak gimana Nggak enak ngobrolnya gitu Udah Udah Beres jalan ke Gunung Putri Di Putri Nyerahin data Tadi si Maxi tadi Dicek Biasa Kata Temen yang di Cibodas Wah Belagu Katanya Voluntir Mau ada Ada di si Maxi Katanya Oke Oh Voluntir juga Manusia Bro Gitu Butuh Butuh asuransi Butuh asuransi Apalagi kita kan gitu Hilang juga Nggak bakalan ada yang nyari kan gitu Nah itu bang Jadi sampai ke Gunung Putri Karena kita di Gunung Putri Apa Temen-temen semua Eh Saya ngopi dulu lah Disitu Ngopi dulu Nah Di bawah Di bawah Si tadi ini Saya nggak tahu lah Saya bukan ahli menebak ke depan Tapi di bawah Di bawah ini Si tadi udah bilang Hei Lihat Nanti gua mau atraksi Katanya Wah saya pikir Wah Nyampe alun-alun dia mau Jumjur balik Koprol kan gitu Dia bilang atraksi aja gitu Wah Seru woy Gitu Udah lah Sikatnya Jalan lah kita bang Udah Saya pamit ke temen-temen Naik dulu lah Takut ke maleman kan Soalnya ada pemula Udah Waktu itu jam Jam delapan kita mulai start Jam delapan start Biasalah Di perjalanan tuh Ya Pemula tuh dari pos Dari pos GPO Sampai ke Tanah Merah Masih hebat lah gitu Naik lagi Masih hebat gitu Pas di apa ya Di legok lencak Nah itulah mulai ngap-ngapan Jadi Jalannya Lima langkah Berhenti Lima langkah Berhenti Tapi Tidak mengurangi semangat temen-temennya ini gitu Yang dua Yang penting kita sampai Di sampai ke Buntututututung itu Kalau nggak salah itu kita makan siang disitu Masih tiga ya Ya Buntututututung Buntutututung kita makan siang Ya Saya Kena Saya menyiapkan Makan itu Makan yang instan di bawah Bawa nasi bungkus Jadi nggak harus bongkar Apa Peralatan Nggak harus gitu Nimble Nimble gitu di bawah Jadi mereka Nanti masaknya di puncak aja Di adanan Baru kita bongkar gitu Disitu kita ngobrol Saya tanya kan gitu Eh siapa yang pemula tadi Saya bang Eh saya dulu dipanggilnya om Oh Nggak enak banget ya Tua banget Nggak nanya nomor rekening kalau dipanggil om Nggak Perasaan saya belum nikah gitu Oh gitu Saya panggil om Saya bilang Ah jangan om Akang aja Saya bilang Oh iya Iya Saya naik Kamu ya Waktu itu ada cewek satu orang Ceweknya satu orang Dia temannya Boim Boim Tau kan Boim Temannya Boim Ya Oh Kamu ya aku mulai Saya Sambil ngobrol lah gitu Sambil ngobrol bang Biar Apa ya Biar mereka tuh Capeknya itu Nggak dipikirin Tapi kita ngobrol santai gitu Nah bukan Ayo kamu bawa peralatan apa aja di rumah Bawa selimut apa sleeping kan saya bilang Yang bener ayo Kang Bawa selimut Bawa sleeping aja ngos-ngosan kata dia Mana sleepingnya Kan ah Kang yang bawa sih ya kan Jadi Jadi Sekalian bawa keril Jadi peralatan Apa Peralatan Tim Itu saya yang bawa gitu Mereka hanya bawa peralatan dia masing-masing aja Buatnya pribadinya gitu Jadi Dulu itu Selain kita mandu Jadi porter Berasal Nyambi Nyambi gitu Sama Berasa banget Dia juga sama lah kayak gitu Ini juga gitu kan Ceritanya pemandu Bang Panduin dong Tapi bawaannya segaban gitu Itu Bilang aja porter gitu Nah itu bang Jadi singkatnya gitu Saya tanya satu-satu Ya bilang lagi Eh Bang tadi Tadi mau atraksi ya Ngujungkir balik Ya bilang gitu ya Candain Ah Nggak Canda doang gitu Biar semangat aja jalan Kata si Apa Teddy ini gitu Ini Nama asli Nama asli Nama asli Nama asli Nama asli Dibuntu tutung kayak gitulah Saya kasih humor humoris kayak gitu Beres disitu Sekitaran jam 1 Lebih Beres-beres lagi Sampahnya biasa Angkat berangkat lagi Kita istirahat tuh Ketemu di Eh Apa Karena jalannya santai Itu saya duluan Naruh dulu ini ke Simpang Maleber Jadi saya lewatin satu pos tuh Lawang Saketeng Langsung Taruh aja Saya jemput lagi kebawah gitu Jemput kebawah Sampai Sesampai seketemunya lah Seketemunya mereka Langsung Eh Ada yang mau dibawain nggak atasnya Kan gitu Punya sayang lah kan Bukan Cowok mah Kalau yang cewek Buat atasnya juga Segini Mas harus digandong juga Sama orangnya Itu Jadi Itu Eh Tawa dulu Mudus 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 Nah itu Yang saya Kang Yang dia agak lumayan Ini Ringan Cuman Ya namanya juga udah capek Emang Tetep aja berat Ya Bawain lah Udah sampai di Apa Di Simpang Maleber Itu Sekitaran jam 3 loh Di Bundut Lutung ke Simpang Maleber tuh Lama banget Saya juga nggak bisa maksa mereka Kan gitu Makanya saya turun lagi tuh Untuk Jemput gitu Lama banget Yang lama pemula Sebenernya gitu Sorry Si Teddy ini pemula atau yang udah Tadi Salah satu Eh Dia udah pernah Udah pernah Teddy sama siapa gitu lah Dia udah pernah dua orang Cuman yang Selain yang dua orang itu Termasuk cewek Termasuk cewek Mereka itu temen Satu kerjaan Yang berlima ini gitu Jadi Kemana-mana tuh Mereka Bareng-bareng gitu Nah ini Latihan untuk Semeru Nah itu tadi Apa Ya jemput ke bawah Saya bawain tas Itu Dua jam Bayangin Dari Bundut Lutung gitu Sampai ke Simpang Maleber Dua jam lumayan lah gitu Kalau saya nunggu Lama Ngejemput juga Pegel Sama aja gitu Capek gitu Tapi ya Saya harus memastikan Bahwa klien saya itu Baik-baik saja gitu Tidak ada yang kurang satu pun kan Dari perjalanan naik Sampai Mereka pulang gitu Itu memang harapan ya Semua Semua apa Guide pasti begitulah Ya Enggak mau Pasti dijaga Sekit mendingan kita yang luka lah Kalau misalkan kasarnya kan gitu Daripada klien kita gitu Nah itu jalan Sampai Simpang Maleber Ayo mau makan lagi Ah Enggak Ya saya bilang ya kira-kira Ini bawa makan Masa disini makan lagi Ayo Jalan ya Daripada kita kemaleman disini Jadi istirahatnya sebentar aja Saya bilang kan Selalu begitulah bang gitu Nah bang lebih tahu lah nanti Jalan Jalan Itu jalan Mantai Itu Sampai Alun-alun timur itu Sekitaran jam setengah Enam Setengah Enam Itu dari situ bang Dari Simpang Maleber Itu Lima langkah jalan duduk Lima langkah jalan duduk Nah disitu mah Saya mendampingi gitu Jadi Enggak duluan lah Karena kan mau sampai Takutnya malah Kepecah-pecah Terus Kerial saya Ditaruh juga Siapa yang menungguin kan gitu Itu bareng lah gitu Ya Namanya Apa Bawa klien Mau kesel juga Kita mikirnya Oh saya dibayar Dibayar ya harus begini Berarti kan kerjanya ini gitu ya Jadi semua hal Yang ada di mereka Yang harus kita telan gitu Bayar kan gitu Jalan gitu Walaupun Aduh mbak Jalannya Saya tendang apa gitu ya Biar cepat sampai gitu Tapi ya Kayak gitu jalan Yang gitu Nah Singkat lah bang Sampai alun-alun timur Nah Saya masih kepikiran Si tadi nih Pas nyampe alun-alun tidur mah Alun-alun timur Tuh Apa mau langsung keoprol Ois Jadi Atraksi Dia Saya bilang Masih Wah Keren nih Pikir kan semua Mau gelandang linding atau mau apa gitu Ya Ois nanti Nanti Kata dia Jalan Kita langsung ke alun-alun barat Disitu ya Karena apa ya Yang si pemula ini Apa Terobati kali ya mam Dia pas sampai ke situ Masih dapet Yang terang-terang gitu Mereka bilang Kalau yang si cewek ini kan Agamanya Non muslim Jadi bilang Oh My god Ya gitu lah bang Bersyukur dengan caranya Ya bersyukur dengan caranya lah Oh my god Oh my god Gitu Bersyukur dengan caranya Indah kan Wah Indah Ayo kalau indah kita jalan lagi Jadi Jangan istirahat disana Kita nanti Jalan Apa istirahatnya disana aja Ih kita masih jalan lagi Kang Masih Kitaran setengah jam lah Kita ke barat Karena Apa Tempat nge-camp gitu Itu kan disana Makanya kita pulang mau lewat Cibodas Oh Cibodas Ya jalan Jalan Nah Nikmatilah bang gitu Sampai ke Alun-alun barat Ya udah gelap bang Setengah tujuan gitu Setengah tujuan sampe lah Nah jadi Pas Saya udah diriin tenda nih Singkatnya saya diriin tenda Jadi tidurnya bertiga-tiga kan Jadi di bawah Kan gak usah bawa tenda Tidur sama kita aja kan gitu Tendanya kita bawa dua Udah Saya giliin tenda Nah Di sela-sela mereka istirahat Saya bilang ke orang yang pemula itu Mas-mas Saya bilang Mbak Mbak Kalau disini pengen pipis Buang air besar Jangan nanya Ada toilet apa enggak ya gitu Jangan nyari toilet disini Tailletnya luas gitu Tapi kita memang Kalau naik sama saya Diharamkan untuk Pipis di mata air Terus buang air besar disitu Saya bilang Mendingan saya galiin tanah lah Buat kalian gitu Terus bawain air gitu Oh gak gitu-gitu juga kali kan Katanya Ya ini cuman Cuman informasi aja gitu Kewajiban kita Ya menginformasikan itu gitu Ya singkat lagi nih Saya terus ke bawah lah Ngambil air Itu diantar sama si Teddy itu Yuk Bawa air Di apa Petol kemasannya segini Bawa dua lah cukup Kejamban Saya bilang Ayo kak Bang Saya bilangnya mas Ayo mas Atraksinya Sekarang aja Tuh masuk ke kolam gitu Duh Ngapain gitu Mau pendek Kata dia gitu Jadi Bercandanya gitu gitu Nah Emang ada yang dalam Saya bilang Ada katanya Nah kolam renang di bawah Kata dia Oh ya udah Air lah saya Masak gitu Masak gitu Masak nasi Apa gitu Yang ini Masak Jam setengah Eh jam Sembilan Saya ketokin semua nih Bangun 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 Makan Pada makanan gitu Malam Jadi Setelah makan Nah Disitu memang Gak ada kejadian apa-apa bang Yang tiga masuk aja Saya masuk ke Setelah beres-beres semua Saya masuk ke ini Pas mau tidur Tadi bilang Uh Udah pengen pagi nih Jadi Omongannya itu Jadi Bikin kita Saya sendirilah gitu Karena Banyak pengalaman Ada yang ngaco-ngaco gitu Kan bikin Duh Kenapa nih orang Duh Jadi jibawaannya ini Kapan pagi nih Ya tidur lah Ntar juga ketemu pagi kan gitu Iya kalo ketemu kan Jadi Jadi Candanya begitu gitu Di Kata temennya Tidur lah Ntar Apa Kesiangan Jadi kita tuh pengennya tuh Pagi-pagi Setelah sarapan Gak Gak aktivitas lagi di alun-alun Cuman foto-foto aja Berangkat lah gitu Ke apa Ke kawah kan Ke puncak Jadi mereka pengen berlama-lama disitu Di puncak gitu Jadi si Apa Tadi ini bilang Pokoknya Gua di puncak Pengen Foto yang keren Ngobrol lah Ngobrol lah Dia nanya Eh Kang Eh Kenal sama Si om Udah berapa lama kan gitu Saya bilang Saya udah dua kali naik Sering lah naik Jadi dia kalo naik kesini Saya porternya kan gitu Sayang bawahnya Oh Pantesan saya suruh Apa Ngobongin ini gitu Si Akang Ya Terima kasih Tapi disini bayarannya mahal Ya 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 Mal itu kan saya harus mandu sama bawa carry Ya Kalau murah mas saya di bawah Carrynya jangan sendiri Yang bisa Ya itulah candaan gitu bang Semalam Yang lain mah tidur Ya Ya Ah saya bilang Mas Ijin ya Tidur capek Ya tidur 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 lah saya gitu Sekitaran jam 2 Jam 2 jam Setengah 3 lah Saya pengen pipis bang Singkatnya ya Saya pengen pipis Selama saya Pas mau keluar buka Si Apa Mas Teddy ini masih kayak gini nih Gak tidur Gak tidur Dia itu sadar Sadar Gini ya Saya bilang Mas Belum tidur Ah Saya Masih Menikmati Kata dia gitu ya Oh yaudah Mau kemana kang Saya mau pipis Dia bilang Oh Keluar lah Saya masuk Dia masih kayak gini Ah mas saya tidur lagi Biar pagi enak Soalnya saya harus masakan Jadi harus kita aktifkan jelas Apa Masak segala macem gitu Nah Jadi Yang saya tahu itu Pagi-pagi Teddy ini keluar Wah Sampai juga pagi gitu Oh iya Selamat pagi Saya bilang kan gitu Oh iya selamat pagi mas Selamat pagi Ini yang ditunggu-tunggu Katanya Eh Saya bilang Mau kemana dulu nih Oh saya mau ke jamban dulu Berlima lah dia jalan Berlima Saya masak disitu Masak gitu Nah Mereka datang Ganti baju lagi Baju perjalanan Segala macem Nah Udah bisa saya bongkar tendanya Oh iya Mereka keluar Sambil mereka makan Saya bongkar tenda lah gitu Bongkar tenda Ya itu sekitaran jam Apa jam setengah lapanan Semua udah beres Beres ngobrol gitu Gini Si apa si Pemulanya ini Bilang Dari sini Ke apa Ke puncak berapa jam Kang Ya gimana kita jalannya Saya bilang Kalau jalannya kayak kemarin Insya Allah Saya bilang gitu Besok paginya Gitu ya Oh enggak Sekarang udah terlatih ya 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 Gak apa-apa ya Maksudnya jalannya kita santai aja Yang penting Eh Sampai Sampai lah gitu Ya Sob mana lagi barang yang mau dititipin kan gitu Biar jalannya Cepat Cepat Ah enggak bisa Yaudah Bawalah Biasa kita berdoa dulu gitu Ping sampah segala macem Berdoa Si Tadi ini Karena gue mau atraksi Kata dia Jadi Gue paling Belang paling belakang aja Lu pada duluan Si ceweknya ini Emang lu mau atraksi apa sih lu Mau terbang lu Kayaknya Ya kagak Mati gua Kata dia kan gitu Jalan lah gitu Jalan lah Ke puncak gitu Di perjalanan Saya lihat Wajah si Tadi ini Seneng gitu bang Orang seneng gimana sih Kayak lu tadi dapet Golok gitu Masih dipahas lagi Dapet doorpress Dapet doorpress Seneng Naif gitulah Kira-kira wajahnya itu enak Makan enak gitu kan Tidur enak Kayaknya gitu Kayaknya gitu Nah kayak gitulah bang Gimana sih Kalau saya itu Abis morterin Dibayar Seneng banget Capeknya itu ilang gitu semua Nah gitu Nah jalan lah Jalan lah Jalan Singkatnya kita sampai ke Apa ke puncak kawah Di puncak kawah Nah kita Saya ngegelar Apa Enggak Ini sedikit ada nih Bawa kain gitu Itu buat makanan Jadi si om ini Di Jakarta ini mengajarkan Setiap makanan Harus di Ada alasnya Jadi Lu kalau mau bawa tamu Nanti Temen-temen gua Atau gua Lu harus bawa kain lah Segini Tapi kain Jangan kayak terpal Kayak gitu Bang kain Segini lah Taplak gitu Itu kelihatannya bersih gitu Terus lu sopan gitu Jadi Nanti orang ngeliatnya Bawa Oh Ya gitu Jadi Gak-gak bukan urakan Bukan apa gitu Kata si om Siap Jadi Saya gelar tuh Kayak Taplak meja gitu Terus saya rapihin gelasnya gitu Itu Itu saya bawa kompornya Masih kompor Kupu-kupu Mak Kompor kotak Yang kotak Itu gitu Pakai nesting Yang gede Bentara Oh gitu Buah itu Jadi Ada yang nanya kan Kalau Saya tuh Gasnya ada Para pinnya juga harus ada gitu Karena Untuk cadangan gitu Merjensinya gitu Jadi Sering nanya nih si Ini apaan Jangan dimakan Itu bukan Arem-arem Saya bilang Nanti aja Kalau kepepet Saya bilang Oh Ketawalah Jadi Saya seringnya Bawa canda mereka gitu Biar capeknya hilang gitu Ya Udah Nah Jadi Waktu itu Ketika saya masak air Nyiapin kopi Ada yang teh manis gitu Saya sudah lupa sama orang lima ini Saya bilang Kalau mau foto-foto Sok Tapi Jangan terlalu Dekat Gitu Yang normal-normal aja gitu Yang empat Saya Asik-asik aja bang gitu Asik gitu ya Nah Sekitaran 15 menit Nah Saya diam Rokok Di bawah Pas Kita kan Nanya kekawah nih bang Ya Ke arah sana kan ada batu besar nih Nah Ke arah Ke arah Ke arah Cibodas kita Ya lihat Kok ada orang tuh kayak yang Teriak-teriak gitu Rame gitu ya Ini Nah Saya mah santai aja gitu Ngerokok gitu Nah Tiba-tiba Si temennya ini datang Kang Kang Ayo 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 apaan Saya bilang Ini belum diberesin Ayo Itu panggil aja dulu Kesini Ini udah siap Kopinya Apa gitu Ayo 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 Kenapa Sudah saya Lepas dia lihat Si Apa Si Teddy Aduh Jadi Saya nggak tahu Kronologisnya kayak gimana ya bang ya Dia itu Jatuh kali ya Kepleset Tangannya itu Hanya kegantung dengan Wire yang ada di kawah itu Seling besi Seling Seling besinya Ya jadi masuk kesini Masuk ke daging Masuk ke daging tangannya Jadi si selingnya ini udah Udah kebongkar-bongkar itu Gitu Masuk kesini Jadi kan Selingnya itu banyak mungkin ya Kawat-kawat Masuk kesini Ya Saya bilang Ya Allah Atraksinya Ya Pengennya bercana Ini atraksinya disini maksudnya gitu Yang bilang Kang Ini gimana ya Saya lihat Mas Mas Saya bilang Oh Posisi dia udah ngegantung di bibit Ngegantung Di Iya Ngegantung banget Di jurang Di jurang ya Di tebingan Wah itu para Apa Waktu itu agak sedikit rame gitu ya Ini gimana Ini gimana Ini gimana Wah Duh Ngegantung ke bawah Gimana ya Dulu kan saya gak Gak ini Gak gitu Gak Gak mengenal Ht-ht-an belum 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 Aduh ini gimana Saya Ya Coba menenangkan diri Tapi Berpikir gitu Cuman Saya kesitu Juga Konyol kan gitu Maksudnya Ini Saya bilang Ada yang bahas sarung gak Tolong Kumpulin gitu Kita bantu gitu Saya gak ngomong bahwa itu adalah Klien saya sementara gitu Yang saya pikirin Ada sarung aja Buat supaya apa Buat Ngaitin dia gitu Biar dia Bener-bener Apa Dalam keadaan yang Posisi Kalaupun ininya Copot Ketahan ke sarung lah gitu Saya mikirnya hanya itu aja bang Artinya Dia kecopot Dia nyangpot tuh hanya satu tangan Satu tangan bang Dia kayak gini Posisinya dia sadar atau Masih Nah Saya gak tau nih Selama digunjang ganjing segala macem Dia posisinya ya Saya Saya bilang Itu pingsan gitu Diam Diam Gak nyawet Gak nyawet Darahnya itu bang Banyak darah Bajunya itu udah Dari sini nih Ya mungkin Tuhan masih sayang lah sama dia Kalau Kalau Tuhan mau ya udah jatoh-jatoh aja kan gitu Orang wirenya segede gitu Masih bisa nahan dia Yaitu Iya Itu kan ada wirenya tuh ada yang Turun ganti kan biasanya gitu Nah dia pegangannya Yang ganti Yang ganti Itu gitu Kalau yang baru kan ada selangnya gitu kan Ya itu kan suka menggantung Nek Mungkin ya Tuhan sudah menyiapkan itu kan gitu Saya bilang Aduh Gimana Gimana gitu Bilang Jadi Ya manusia ya bang Maksudnya Panik mah ada Panik ada aduh Saya bilang Emang itu Baru Saya ngomong Saya harus menjaga klien saya itu Baik Jangan ada yang luka gitu ya Tapi ini Nyawanya hampir Di ujung tanduk Di ujung tanduk gitu Maksudnya Masuk jurang Ya masuk jurang Bawanya ke awal gitu Gitu Gimana ya Saya pendaki Ngumpulin lah itu kain Jujur ya Saya juga Waktu itu Kalau mati mah Gimana mau ya bang gitu Eh Sarung Saya Lemparin Itu kan Di batu besarnya itu ada besi ya Besi buat Apa Buat seling itu kan Itu susah banget bang gitu Oke Di Di dalam hati saya itu bilang Lu Atraksinya maksudnya Mati Kurang itu berapa meter? Batu pertama Itu sekitaran lima meter lah lumayan Lumayan banget Iya lah lima meter di dalam kondisi tersebut Lumayan lagi Lumayan lah Jadi posisi batunya aja kan itu udah tanahnya udah begini Iya Sekarang batunya udah hilang malahan Kegugus kan gitu Pas saya terakhir naik Batunya udah nggak ada gitu Apa selingnya Udah ganti lagi Udah majuan lagi kesini kan gitu Nah itu Ya Saya nggak tau lah Dalam keadaan tenang berpikir gitu Mbak Saya berpikirnya hanya satu Gimana caranya Apa Teddy ini Ngegantung Dulu ke sarung Saya ikat ke besi Segitu aja dulu Ketika ininya Copot Minimal dia ngegantung ke sarung Itu aja saya pikirannya gitu Ya ya Nah Saya mikir keras itu nih Saya dibantuin teman-teman yang lain gitu Bagi keras ini Gitu Ternyata Di sisi lain Banyak pendaki yang bikin Kayak apa Nyambung-nyambungin Tali Tali gitu Pakai dahan gitu Apa gitu Nah Saya Udah Turun Gimana emang gitu Gitu Yang jahatnya itu Kalau ditarik sama sarung Ini Kita udah bisa gitu Tapi takutnya Sarungnya sobek Kena batu gitu Atau posisinya kurang tepat Gitu Makanya Balik gitu sama balik Nah itu maksudnya Nah inilah sih para pendaki Saya Ada salah satu Pendaki itu Kang Saya kecil Gak apa-apa Tapi saya taliin Jadi Tali gitu Tali gitu Tali Gak apa-apa saya aja Saya bilang Enggak akang terlalu besar Katanya Nanti berat lah di atas gitu Udah Gak apa-apa saya Oh ya udah Terima kasih Dia turun Kita ikat Kita panjang Jadi Tali Yah Bambu yang dirangkai Yah gitu Ke si badan dia itu gitu Double-double Pokoknya gitu Semua pendaki yang disitu Terlibat lah Iya gitu Double-double aja gitu Yah gitu Di Apa Pas kena Dia bilang Allah bu akbar Ini cuman Nempel doang Pingsan katanya Pingsan Ah Saya bilang Saya takutnya Gagal Saya gitu Sudah lah Pas ini Alhamdulillah lah singkatnya bang Itu berjalan lama loh bang Lamanya apa Mikir Mikir Ngumpulin sarung Mikir Iniin sarung Siapa yang mau ini Kan gitu Itu yang bikin lamanya Aduh Yang Tiga Yang pemula Nangis Nangis Kalau yang satu Bantuin saya Kan gitu Yang tiga Nangis lagi Aduh Ini Yang tiga ngomongnya Udah ngaco Lu sih ngomongnya Atraksi Atraksi lu Mau mati di rumah aja kan gitu Jadi Si temennya ini Dia bilang Ini gitu Saya bilang Oh Atraksi itu maksudnya ini Atau gimana gitu Saya belum terlalu nanya ke yang tiga orang Eh Yang empat orang Kronologisnya kayak gimana Enggak Ini selamat dulu Baru ngomongin itu Gitu Itu Itu lamanya bang Gitu Ya Ya Waktu itu E 2010 Teddy Ya Bisa diselamatkan gitu Walaupun E Pada akhirnya Temen-temen dari Putri Sampai juga Itu lama Tapi tadi udah diatas Peralatan E P3 Kak saya pun terbatas Hanya kain-kain biasa saja gitu E Jadi Teddy ini Singkatnya Keangkat Keangkat Tapi ininya hancur Tangannya Tangannya hancur Ininya sobek Jadi Wire itu Masuk kesini Ada yang Ininya disini Tapi masih Tidak ada yang putusnya Enggak ada Tapi hancur Hancur Jadi dia tuh Kayaknya ketahan nih Pokoknya ini mah udah Di darah tuh Di darah tuh kesini Pingsan aja Diangkat tuh Bang Saya salut sama Ya pendaki itu Saya enggak enggak tahu Yang namanya Saya enggak Yang enggak 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 ya Saya emang Waktu itu disitu ya ikut semua Gak Pokoknya adalah 10 15 orangan Oke itu Kalau ada Yang ini Terima kasih lagi Karena ini Tidak Tidak begitu bumi bang karena saya terjun sendiri disitu gitu baku hantam disitu gitu nah datanglah teman-teman itu kan ada yang informasi ke bawah itu lama Coba kalau nungguin apa Ranger gitu mungkin mungkin ya enggak tahu ya hancur yang ada beban badan ya enggak tahulah itu kita tarik jadi tadi itu saya sebisa mungkin jadi saya bukan dokter Bang jadi apa yang harus saya lakuin tuh bingung gitu temen-temennya juga malah nangis yang lain juga lihat darah nggak ada yang patungan kapas ada yang betadina gitu diterkumpul tapi permasalahannya ini besi yang nempel banyak yang pecahan-pecahan ini bagaimana gitu udah kita kan enggak bawa pincet enggak bawa apa saya sebisa mungkin tuh ya saya saya rawat lah gitu segini minimal nyaman seginilah awal saya bersihin gitu ya teman-temannya ya jujur mereka tuh solid tapi mereka takut darah katanya lagi mungkin masih iya pemula mereka tuh takut darah gitu naiklah gitu udah saya bilang Oh ya terima kasih saya ulang saya ngomong ke pendek ini klien saya saya dari Pol Menteri Kedepang Rango saya bilang kebetulan saat ini saya sedang jadi porter disini gitu eh tadi saya lagi lagi ini ini saya belum tahu kronologisnya kayak gimana kan gitu ya tadi dia terlalu sana kepleset ya ada yang ngomong gitu ada gitu udah lah saya bilang ya terima kasih lah gitu ini saya bersihin dulu kalau ininya kan banyak datang namang singkatnya eh sekitaran jam apa jam setengah Hai jam setengah empatan lah aling setengah tigaan datang temen-temen tuh dari Ranger oh wah ini yang mau atraksi ini kan temukan di GPR mereka dengerkan orang ini ngomong kan gitu di masih ini gitu langsunglah dirawatkan mereka di disitu PRnya buat kita PR buat kita itu ya evakuasinya emang Hai karena dia dalam keadaan pingsan Bang ini semua setelah di ini apa si temen yang satu buang aja tuh bajunya tuh sial ya Bang sial katanya gitu jangan saya bilang ke bawah itu kan sampah bawa aja nanti kita cuci di bawah itu saya gugup man gugup jujur aja gugup gitu belum terlalu baru dewasa kan senior volunteer banyak mereka udah pengalamannya udah kalau saya kan anggap saya baru-baru gitu ya baru banget gitu masih hanya taunya bawa carrier masak gitu nah dihadapkan dengan itu gitu mempanjang gitu ya adalah dibungkus dibawa itu turun kita tuh pada akhirnya ke Gunung Putri lagi lagi mau enggak jadi enggak jadi keci bodoh karena kita sudah temen-temen putri iya ya itu mungkin temen-temen belum tahu wire seling wire di kawat bajai kawat bajai yang yang kurang lebih dari satu senti atau setengah tentu layak selain beda jempol gini dia bisa dirangkai membuat paket pembatas yang iya jalur pendakian sama kawah jadi itu sendiri kita tidak boleh ya iya apalagi foto melompati nah mungkin bisa jadi itu yang terjadi iya Pak dipastikan kayaknya itu langsung jadi perhitungan waktu keci bodas akan lebih panjang kalau ke Gunung Putri teman-teman udah bilang ya Hai karena dalam keadaan pingsan jadi gendong ya dua jam nyampe lah mereka bilang ya dengan lari Hai eh sudah saya yang gendong kata teman-teman jangan lu punya tugas empat orang Hai lu jangan siksa empat orang gara-gara satu orang kan gitu kata teman-teman gitu ya udah saya nitip saya bilang jadi saya juga sebenarnya pengen serba salah gitu pasti di sisi lain tuh ini gimana gitu yang lain juga saya bener punya tanggung jawab empat gitu kalau saya kesana yang empat siapa gitu makanya udah lu empat aja ini pokoknya percayain lah sama ya udah kalau gitu ii mereka mereka langsung cowok itu saya enggak tahu kejadian di jalan sebenarnya yang jelas saya harus menyelesaikan empat orang ini memang karena yang si pemula ini yang di cewek bilang aku enggak mau lagi aku enggak mau lagi jadi ke Semeru nya gitu batal-batal gitu jadi saya saya nggak lihat si postingan mereka sampai sekarang itu ada di Semeru gitu enggak ada enggak ada enggak gitu jadi si ceweknya bilang saya nggak mau lagi naik ya saya nggak mau lagi gitu ya saya bilang ya bebas yang jasa gimana kalian pulang selamat gitu ya kalau udah dibawah ya kita pikirin Teddy Mas Teddy ini Hai eh saya beresin lagi yang tadi apa yang gelar saya itu nggak keminum nggak kemakan ada buah-buahan yang sudah saya siapin juga nggak kesentuh gitu ya ya sudah lah gitu beresin akhirnya saya buang ya gitu buang ya Ayo turun ke Putri lagi turun ke Putri lagi Hai Nah itu apa yang empat orang ini mah jalannya begitu cuman saya kepikiran yang cewek itu takutnya jatuh pingsan tapi Alhamdulillah dia apa kuat tegar sampai bawah pasang kita singkatnya Bang sampai bawah sampai sampai ya tadi langsung apa dibawa ke Cimacan waktu itu rumah sakit rumah sakit bahwa saya kontak si om ya Om gini-gini gini Om ini agamanya juga non-muslim ya Tuhan tapi gimana itu ya sekarang lagi di jadi sebelum ngobongin keluarganya Omnya ini berangkat bus gitu dari dari Jakarta singkatnya si omnya dateng ngobrol ngobrol si omnya lah yang nanya temennya yang empat orang ini jadi kalau saya hati udah apa lelah jujur aja lelah gitu Bang lelah mikirlah apa gitu gua barang ya ngeres ditanya yaitu dia foto-foto jauh bilang gua loncat ya maksudnya loncat di tempat ya loncat di tempat bukan loncat ke bawah dia dia pengennya loncat ke atas foto-foto gitu batulah kegilir lah itu Bang pas isi besi itu dia kayak asalnya kayak gini Hai biasanya kayak gini gitu napas kayak gini itu posisi saya mungkin lagi motong apa gitu ini pada akhirnya dia bilang ini lepas darahnya sih banyaknya Hai mungkin lepas-lepas bingkang ya lepas Hai pas saya lihat ya wirenya juga udah ada yang kekelupasnya tiga gitu kan itu bisa jadi kuat kan baja gitu cuman ya permasalahnya ya bersyukur lah masih dikasih hidup sampai sekarang gitu katanya sih tapi katanya emang ini itu hancur sekarang juga sobek-sobek karena bisa fungsiin masih masih fungsi ininya tapi ininya udah karena ini enam bolong berbekasnya berbekas gitu tuh saya dapat info lagi sekitaran dua bulan itu dia sehat ini bisa ini lagi dibawa kemana gitu Hai jauh lah untuk apa dioperasi lagi ini HP ya karena dilihat ini bolong Hai ini bolong kesini tembus-tembus yang membayang wire segede gitu memuai kan masyarakat ya ya segitu gede apkan wire kalau udah pecah kan kecil-kecil gitu Iya kita kena dikit aja sakit-sakit gimana yang masuknya masuk gitu itu bang saya juga ke OSI om-om ternyata saya gagal lah gitu saya saya kalau disalahin saya nggak mau karena saya sudah ngasih semua informasi dari bawah sampai atas gitu enggak 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 salah jadi waktu waktu itu bang waktu itu jujur saya ngambil uang saya Bang Hai beneran enggak diambil enggak enggak saya ngambil saya tapi si Om kan ya orangnya baik atau enggak 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 dijual-jual kan gitu enggak maksudnya itu keputusan lo gitu ya si si om nggak tahu itu bukan urusan dia urusan saya kan sama si tadi nih temen-temennya juga enggak tahu ya waktu itu saya ngambil uang saya gitulah tapi saya ingetin Hai waktu pas dia ini saya ingetin Mas gini 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 terus ke si Omnya Om waktu itu gini wah lu belum di ini ntar gua ini nggak usah sudah ikhlas yang jelasnya itu beres udah ya itu Bang kejadiannya yang sebenarnya orang Taman Nasional juga eh tidak rame karena satu evakuasi mandiri evakuasi mandiri yang kedua dibilang percayalah katanya gitu dia langsung ke rumah sakit segala macem jadi kita nggak merepotkan orang banyak orang banyak disitu hanya temen-temen poluntir to yang menyelamatkannya dan temen-temen pendaki yang kebetulan iya pendaki waktu itu Wow gue pikir ceritanya akan lucu kan enggak iya maksudnya di awal cerita akan akhir cerita maksudnya itu bukan lucu sama kebiasaan Bang kalau iya jadi hal begitu aja bisa bisa ketawa dulu di awal gitu bercanda dulu tapi ternyata banget ya temen-temen jadi pelajaran banget dari yang disampaikan sama Kang Akri banyak sih kan gua juga nggak naif pernah melakukan hal itu artinya gua pernah berfoto melompati pagar pernah gua tapi ya gitu setelah berfoto saya terus pada saat gua nggak berfoto gua lihat ada orang yang nyebrang nyebrang batas tali itu gua langsung pengen negur woi jangan disitu cuman rasanya anjir gua juga tadi gila ngilu ternyata melihatnya Kang gitu maksudnya artinya bukan yang merasa takut tuh bukan orang yang pada saat ada di seberang tali tapi orang yang melihat orang itu disitu gitu jadi dari situlah berpikir oke jadi kalau pengen lu tahu orang orang kita nih berbahaya atau tidak bukan melihat dari pikiran kita bukan melihat dari pikiran kita tapi apa yang diucapkan orang lain itulah sebetulnya ketakutan yang harusnya kita lebih gitu iya tuh kayak gitu sih menurut gua jadi itu gede parang tuh sering banget gede itu sering banget ya pagar pembatas waktu itu angin nggak nggak kenceng angin kalau kenceng kebayangan pas dia loncat ya ya berarti terbang angin keli punca kan kencengnya kayak gimana orang kita di bawah aja angin yang kuliah sebelah gue apalagi dia pas loncat ya berarti kan kehempas lah kayak kapas kan gitu itu bisa jadi gitu itu mah bisa lebih parah ya bener nanti kada apa kata Bang awet tadi ya Hai mau seindah apapun kita berfoto ya ya resikonya jangan terlalu jangan terlalu berlebihan gitu dihindari lah gitu nah dan fungsinya temen kadang-kadang kalau naik gunung nggak nggak sendiri teman-teman ya fungsinya tim yang mengingatkan itu itu salah satunya weh jangan minggir-minggir itu kadang-kadang bahasa yang ringan ya dari temen atau dari pendaki lain tapi itu sebenarnya sesuatu yang hal yang menakutkan yang harusnya kita disitu itu berpikir lanjut harusnya gue berpikir lebih takut dibanding mereka yang tidak disitu gitu dan itu bentuk rasa sayang temen lo gitu disangkanya itu anggapan sepele itu udah perhatiannya sangat-sangat besar ya buat pemulaannya tuh Bang kasih tahu ya jangan takut naik aja semeru ya tapi jangan sekarang oh iya bener buat temen-temen di keluarga yang di Malang juga macam dan semeru dan sekitarnya yang kena dampak atau fungitas dari bencana erupsi semeru sekali lagi kami turut berduka ya semoga apa yang terjadi di sana bisa dihadapi dengan tabah lah ya Bu Amin Amin Insya Allah kami juga sama weh dan panjang kaki juga bersifat temen-temen yang lain coba melakukan sesuatu itu hal yang mungkin hanya ini yang bisa kita lakukan saat ini gitu karena untuk berangkat ke sana dengan kondisi seperti ini kita nggak mungkin kita coba galang donasi yang Insya Allah akan kita sampaikan lewat mungkin ada ada opsi pertama ke Cahyo sefer semeru lewat sefer semeru atau ke rawang peduli yang tim kita yang berangkat juga kesan jadi yang buat temen-temen yang pengen juga nanti juga reportnya biar jelas di sejam media sosial media di upload siapa yang transfer siapa yang transfer dan ditransfernya kemana biar jelas terima kasih temen-temen rasa kangen ngomongin masalah volunteer kerobati sepertinya belum pernah cerita soal ini Bang belum pernah berat kepala ini yowes kayaknya ada cerita-cerita ranyain terima kasih salam santai dari Samawi dan panjang kaki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh